Kalau bisa memandi biar kata sendiri pakai sempak begitu, itu lebih adab, lebih tinggi ganjarannya. Kalau bahasa perempuan pakai apa ya? Kemben, kemben namanya. Itu begitu, tapi boleh kita telanjang bulat sendiri, cuman kurang bagus. Kalau kita telanjang baca doa biar enggak terganggu kejiwaan kita. Itu amalan kalau kita mandi sendiri telanjang. Biar enggak kelihatan jin. Kalau udah baca bismillahiladzila ilaha ilahu, jin enggak lihat kita. Kita balik berbicara sholat karena ini penting yang pokok. Amurat wajib kita tutup, manakala kita sholat. Kalau amuratnya terbuka, yang mana wajib ditutup, maka kita sholatnya enggak sah. Meski sholat pakai sarung doang jadi, alangkah lebih baiknya kalau badannya ditutup, alangkah lebih baiknya pakai baju yang bagus-bagus. Kalau sholat tuh, saudara kalau punya sarung bagus, pakai sholat dulu. Saya tuh selalu berupaya, kalau kemudian punya baju baru begitu, atau sarung baru, selalu kalau enggak dipakai ngaji, pakai sholat dulu. Kalau di rumah gitu enggak ngeluyur, enggak di tengah jalan dipakainya, mesti langsung dipakai sholat dulu dua rokaan. Biar kita pakaiannya buat ibadah, sisanya buat yang lain. Begitu, pakai sholat dulu. Biar bagus. Jangan ambil sholat mau pakai kaos oblong. Jadi. Gitu, kondangan aja pakai baju yang keren perlente. Pakai jas ini, apa, dasi kupu-kupu. Buat Allah sembarangan. Kalau rejeki kita seret, ya jangan disalahin. Ada badan kita sama Allah kurang. Kalaulah kemudian kita selesai salam sholat, ternyata bolong dan auratnya kelihatan. Maksudnya batasan aurat, maka sholatnya pastikan tidak sah dan wajib diulang. Wajib diulang. Seumpama bolong, gitu. Biasanya kalau tukang ngerokok kan suka bolong tuh celananya. Diganjel aja sama rokok. Yang penting ketutup. Ketutup. Beneran. Saya sering ketemu itu usad-usad. Kenapa rokoknya diselipin, disarungin. Karena bolong. Gitu. Kalau kecil biasanya pakai pentol korek. Jaman dulu kan ada korek pentolnya. Masukin. Yang penting mau ketut. Ketutup. Begitu. Aturannya begitu. Kalau udah salam, baru ketahuan. Auratnya ternyata kelihatan. Bagi orang yang sholat, yang mau sholat, yang di masjid wajib. Amar ma'ruf, naimungkan. Kalau kelihatan orang, auratnya kelihatan. Bang. Itulah bajunya itulah. Nggak nutup. Tadi sholat kelihatan dari belakang saya. Ulan bang. Wajib. Kalau nggak, kita yang masuk neraka. Gitu. Kita. Karena wajib. Amar ma'ruf, naimungkari. Bila diajari. Jangan. Gitu. Nggak boleh. Wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sendiri aurat dibuka boleh. Tapi kurang bagus. Kalau bisa memandi biar kata sendiri pakai sempak. Itu lebih adam. Lebih tinggi. Ganjarannya. Kalau bahasa perempuan pakai apa ya? Kemben. Kemben namanya. Itu begitu. Tapi boleh kita telanjang bulat sendiri. Cuma kurang bagus. Kalau kita telanjang baca doa. Biar nggak terganggu kejiwaan kita. Bismillahilladillahilahailahu. Itu amalan kalau kita mandi sendiri telanjang. Biar nggak kelihatan jin. Kalau udah baca bismillahilladillahilahailahu. Jin nggak lihat kita. Maka di kamar mandi nggak bakalan lama. Sesuai kebutuhan. Itu memandi ya Allah. Laki-laki. Ampe sejam nggak kelar-kelar. Lagi putih juga kagak. Begitu. Tetap aja hitam-hitam aja. Ngapain mandi lama. Ampe lagu Peter Pan. Dua volume habis. Gitu. Mau ngapain. Orang mewariskan miskin rejeki seret. Bila di kamar mandi lama. Kalau kita tersumbat aliran finansial kita. Jangan salahin. Kalau kita di kamar mandi lama nonggro. E-e aja ngerokok jisokam dua batang. Saya curiga nih apa yang nyengir-nyengir nih. Begitu. Nggak usah. Namanya Qadu'ul Hajat. Apa Qadu'ul Hajat tuh? Membuang seperlunya. Udah, udah, udah habis udah. Nggak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama. Begitu. Nggak boleh lama-lama. Begitu. Nggak boleh. Yang harus dipercantik itu. Musolat, masjid gitu. Tempat sholat kita. Biar betah. Gitu. Kamar mandi nggak usah. Jorok nggak apa-apa. Jadi buru-buru. Begitu. Yang kaya-kaya begitu. Begitu. Bukan saya nyuruh jorok. Bukan. Begitu. Sebatas membuang hajar. Seperlunya. Jangan lama-lama. Yurisul faqra. Menyebabkan miskin. Rejekinya. Kalau di kamar mandi lama. Nggak usah. Sebatas aja. Begitu. Jangan sampai ngerokok kamar mandi. Itu miskinnya apa? Banyak indikator zohirnya. Lep untung rokok buang jadi mampet. Lep biaya lagi. Rumah aja belum lunas kemarin. Di sekolahin sertifikatnya. Eh ini mampet lagi. Duit lagi. Kan begitu. Itu baca koran. Saya bilang. Eh ya Allah. Begitu sama ceweknya. Pakai handphone lagi. Di mana lu saya? Kamar mandi. Yang benar. Nih. Pakai 3G lagi. Ya Allah. Jangan. Tidak boleh. Kita balik berbicara sholat. Karena ini penting yang pokok. Amurat wajib kita tutup. Mana kala kita sholat. Kalau amuratnya terbuka. Yang mana wajib ditutup. Maka kita sholatnya gak sah. Meski sholat pakai sarung doang jadi. Alangkah lebih baiknya kalau badannya ditutup. Alangkah lebih baiknya pakai baju yang bagus-bagus. Kalau sholat tuh. Sudara kalau punya sarung bagus pakai sholat dulu. Saya tuh selalu berupaya. Kalau kemudian punya baju baru begitu. Begitu. Atau sarung baru ya. Selalu kalau gak dipakai ngaji. Pakai sholat dulu. Kalau di rumah gitu gak ngeluyur. Gak di tengah jalan dipakainya. Mesti langsung dipakai sholat dulu dua rokaan. Biar kita pakaiannya buat ibadah. Sisanya buat yang lain. Begitu. Pakai sholat dulu. Biar bagus. Jangan ambil sholat mau pakai kaos oblong. Jadi. Gitu. Kondangan aja pakai baju yang keren perlentek. Pakai jas ini. Apa. Dasi kupu-kupu. Buat Allah sembarangan. Kalau rejeki kita seret ya. Jangan disalahin. Ada badan kita sama Allah kurang. Dalam ibadah. Yang bagus. Bajunya. Yang bagus. Jangan asal-asalan. Kalau ibadah. Begitu. Punyanya BHS semua. Mereka atlas. Boleh hasil santunan. BHS. Gak apa-apa. Yang penting. Menutup aurat. Bersih udah kemarin. Kurang lebih ini. Wallahu'alam. Bishwab. Ada yang ditanya mungkin. Dari materi ini. Baik. Itu dari dalam. Diterangkan dalam perempuan. Merdeka. Wajah sama terapak tangan. Harus terbuka. Bagaimana dengan perempuan yang paling cadar. Iya. Kalau sholat. Tetap dibuka. Jadi kalau berbicara cadar. Dalam madhab kita. Aurat perempuan. Di luar sholat. Wajib ditutup. Semuanya. Keculi mata doang. Itu madhab syafi'i. Wajib tutup. Yang pakai cadar itu keluar rumah. Emang begitu. Cuman untungnya ada Imamul Bajuri. Rektor Al-Azhar. Kemarin ke Mesir itu ziara itu. Dan kawan-kawan. Ke Imam Bajuri. Imam Bajuri itu terakhir. Kata Imam Bajuri gak apa-apa. Di luar sholatnya. Wajahnya kebuka. Itulah orang Indonesia. Orang Mesir. Sama. Kita sama orang laki nih. Si cewek sama kita nih. Kudunya mah. Ditutup. Ditutup. Kudunya. Itu yang sempurnanya. Tapi kalau sholat pakai cadar. Kudu dibuka. Kalau sholat. Wajib. Nantinya jidatnya. Buat sujud bahaya. Sama lagi umroh juga. Cadar tetap dibuka. Karena ibadah. Artinya lagi ikhrom. Lagi ikhrom. Lagi ikhrom. Gak boleh bercadar. Makanya saya waktu dia. Kemarin Corona. Saya gak mau umroh. Sian. Kalau pakai masker. Kentutup perempuan. Kan udah copot. Wudu. Habis wudu pakai lagi. Kentut lagi. Edam mulu. Motong kambing mulu. Sian. Tapi kan darurat. Kalau darurat. Kalau gak pakai masker. Mati. Kan kagak. Lagi makan. Mau dicopot. Makan. Begitu. Oleh karena itu. Pakai nikob ini. Wajib dibuka. Kalau lagi solat. Lagi solat. Karena aurat perempuan merdeka. Dalam solat. Seluruh tubuhnya. Kecuali wajah. Dan dapat tangan. Artinya kalau wajahnya ditutup. Enggak sah dia. Kalau dalam solat. Tapi di luar solat itu. Kalau mau jujur ajarannya. Emang itu yang paling benernya. Begitu. Kalau kita. Perempuan kita. Pakai begitu bini kita. Bagus banget. Begitu. Cuman bakal dicurigai. Teroris kayaknya. Majelisnya gitu. Teroris. Begitu. Karena ribet. Padahal itu ajarannya. Pakai nikob. Ajaran sempurna banget. Kita ini yang membela perempuan kita. Imam bajuri. Gak apa-apa di luar rumah. Bersama laki-laki. Kayak solat juga. Ada itu. Imam bajuri. Di antara yang bela kita. Perempuan kita. Kalau rambutnya kelihatan. Dosa perempuan. Ama laki-laki lain. Perempuan itu dosa. Udu ditutup. Ini kita keluar tutup. Ama laki-laki lain. Ama orang lain gitu. Bukan mahrumnya. Tutup aja. Rudungan. Rambutnya amurat. Itu perempuan. Begitu. Perempuan. Aturannya. Jadi nikob. Atau wacadar. Wajib dibuka. Mana kala solat. Dan mana kala ikhrab. Ikhrab. Tuaf. Tapi lagi ikhrab. Kurang lebih begitu. Lagi ikhrab. Lagi toaf. Wallah alam. Kalau lagi solat. Oh baik. Kalau kemudian kita selesai salam solat. Ternyata. Bolong dan auratnya kelihatan. Maksudnya batasan aurat. Maka solatnya pastikan tidak sah. Dan wajib diulang. Wajib diulang. Seumpama bolong. Biasanya kalau tukang ngerokokkan. Suka bolong tuh celananya. Diganjel aja sama rokok. Yang penting ketutup. Ketutup. Beneran. Saya sering ketemu. Itu usah-usah. Kenapa rokoknya diselipin. Disarungin. Karena bolong. Gitu. Kalau kecil biasanya pakai pentol korek. Yang menurut kan ada korek pentolnya. Masukin. Yang penting mau ketut. Ketut. Begitu. Aturannya begitu. Kalau udah salam. Baru ketahuan. Auratnya ternyata. Kelihatan. Bagi orang yang solat. Yang mau solat. Yang di masjid. Wajib. Amar ma'ruf. Naimungkan. Kalau kelihatan orang. Auratnya kelihatan. Bang. Itu loh. Bajunya itu loh. Enggak nutup. Tadi solat kelihatan dari belakang saya. Ulembang. Wajib. Kalau enggak. Kita yang masuk neraka. Gitu. Kita. Karena wajib. Amar ma'ruf. Naimungkar. Rimsid. Biaran aja dia aja. Jangan. Gitu. Enggak boleh. Wajib. Biaran. Kalau orang kurang banyak. Allah alam. Sudah. Ayah baik. Biaran aja dia aja 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 Terima kasih.